Baik, Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semua Hari ini kita akan diskusi sesuatu yang menarik juga setelah kemarin kalau teman-teman melihat ada video kami yang terbaru di Awana Matrika berjudul regresi non-linear bagaimana melihat konsep non-linear menjadi linearitas dan sebaliknya dan seterusnya dan hari ini kita akan coba diskusi terkait analisis regresi ke respon kualitatif jadi salah satu hal yang menarik adalah kita melihat suatu perspektif suka, tidak suka, senang, tidak senang dari antara perspektif kualitatif kita coba arahkan menjadi perspektif kuantitatif dan disini ketika Anda misalkan saja senang, lulus atau tidak lulus itu kan sesuatu yang sesuatu yang sebenarnya bisa terlihat dan suka, tidak suka itu kan sebenarnya sesuatu yang terlihat, tidak terlihat Anda suka, Anda tidak suka disini salah satu pengambilan keputusan ketika ingin melihat suatu hal adalah dalam konsep statistikal itu sendiri ditambah dengan ekonometri yang sudah muncul ekonometrika dan salah satu hal yang menarik adalah menggunakan konsep analisis regresi nah, analisis regresi ini memang apa ya digunakan untuk variable respon yang sifatnya kualitatif misal berarti ya lulus, tidak lulus jelek baik dan sebagainya nah, misalkan saja dalam pasus respon bersifat kualitatif maka pengukuran yang dilakukan memberikan konsep dummy itu sendiri 0 and 1 sebenarnya bukan dummy juga tapi lebih lihat antara 0 dan 1 misalkan saja respon hidup dibeli nilai 1 mati dikasih nilai 0 siswa lulus dikasih nilai 1 tidak lulus dikasih 0 jadi kayak ya tadi keubah ya dummy tapi gimana ya ngomongnya ya kayak kalau dummy itu kan kayak ibaratnya 0 and 1 itu sendiri eh gitu loh dan kembali lagi dalam analisis regresi itu dimana pengukuran boneka merupakan cara yang paling sederhana untuk menguantitatifkan variable kualitatif gitu bisa dikatakan paling mudah sih melakukan konsep kualitatif kekuantitatif adalah menjadikan variable dummy itu sendiri 0 and 1 dan untuk variable kualitatif yang mempunyai K kategori bisa dibangun dengan K-1 keubah boneka itu sendiri atau dummy pendukahan parameter bisa diuji intervensinya sama dengan regresi linear sederhana jadi baik linear sederhana maupun linear berganda model yang digunakan biasanya adalah yang pertama model peluang linear konsep model peluang linear ini tidak lain merupakan model regresi linear dengan variablenya merupakan variable dummy salah satu variable tak bebas yang bersifat dummy atau variable tak bebas dan variable bebas yang bersifat dummy itu sendiri dengan kata lain model peluang linear mengambil bentuk regresi linear dengan variable tak bebas yang bersifat dummy sedangkan karyabel bebas dapat mengambil bentuk salah satu apakah dummy atau bukan dummy jadi kayak Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X 1 X 2 beta 2 X 2 ya tambah beta 3 X 3 plus A dimana X itu adalah nilai dari atribut individu jadi misalkan X, I, T X nya berapa nilainya dan seterusnya dan Y misalkan jika tergolong kategori pertama 0 jika tergolong kategori kedua dan tadi error pengamatan tadi kembali lagi ada beberapa karyabel yang tidak kita teliti pada suatu konsep penelitian ini sendiri dan secara formal model peluang linear itu bisa ditulis seperti yang Anda bisa lihat di slide ya oke model peluang linear disamping dipergunakan untuk peramalan forecasting making a decision gitu ya juga bisa digunakan untuk penggolongan atau pengelompokan gitu jadi kayak penelitian saya yang terakhir ini terkait bagaimana mengklasterkan mengelompokan mana sih UMKM yang pada klaster artisinal pada klaster maju pada klaster yang apa namanya sedang berkembang dan seterusnya seperti itu dan saya menggunakan konsep ini juga menggunakan konsep praktisi maka metode peluang linear dibuka dipayung sama dengan beta 0 tambah beta 1 X nah saya pakai logistik modeling gitu yang ini merupakan model yang seru banget sih menurut saya karena didasarkan pada fungsi peluang kayak gitu loh atau logistik kumulatif yang dispesifikasikan sebagai berikut Anda bisa melihat dan dalam fungsinya bilangan pada dasar logaritma natural learn diperkirakan sama kayak gitu kalau dalam konsep ini menggunakan bagaimana model logi langkah-langkah pertamanya bisa diperoleh 1 plus E pangkat min ZI PI sama dengan 1 dan seterusnya dan seterusnya kalau pakai aplikasi stata itu ya apa logit gitu ya spasi terus variable X nya apa variable Y nya apa dan itu akan muncul tapi Anda juga harus tahu konsep dari mana nilai itu muncul gitu ya dari persamaan-persamaan ini ya Anda bisa melihat bahwa konsep linear dan parameter itu bisa muncul ketika ada penilaian dari learning itu sendiri gitu dari kenapa model logi itu muncul oke kemudian kita bisa lanjut ke model profit kurang-kurangnya sebenarnya menggunakan fungsi normal kumulatif juga kadang ini kayak normit model tersebut dengan model profit normit gitu karena memang serupa dengan logit serupa dengan logit kecuali model logit menggunakan fungsi peluang logistik kumulatif sedangkan profit menggunakan fungsi peluang normal kumulatif seperti itu seperti itu jadi secara umum kita bisa melihat bahwa bagaimana kalau Anda menggunakan zero and one gitu ya dalam konsep perubah itu ada dua hal yang bisa Anda pakai yaitu logit model ataupun profit model gitu dan ketika Anda menggunakan konsep modeling dari dummy itu sendiri maka setidaknya hal yang sifatnya kualitatif bisa Anda kuantitatifkan dengan tetap memakai konsep regresi linear ataupun regresi sederhana yang tadi ya linear sederhana atau regresi linear berganda oke menurut saya itu cukup jika ada pertanyaan ataupun bisa diskusi lebih lanjut bisa di komen ataupun yang lainnya bisa di share bisa di like gitu ya dan sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh